Kementerian Sosial melalui kantor pos mengucurkan dana 2 miliar untuk penyaluran bansos tahap 4 kepada masyarakat Lanaipura. Kepala cabang kantor pos Lanaipura menyampaikan tidak ada kendala yang dialami petugas selama beberapa hari kebelakang. Pemberian bantuan sosial tahap 4 dari Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan kantor pos Lanaipura berjalan lancar. Yogi selaku kepala cabang kantor pos Lanaipura menyampaikan dalam tahap 4 ini Kementerian Sosial mengucurkan dana sebesar 2 miliar lebih terhusus di Kecamatan Lanaipura, Kota Jambi. Ia juga menuturkan dalam proses penyaluran dana bansos beberapa hari ini tidak ada kendala sama sekali. Ini semua berkat informasi dari kantor pusat sampai dengan RT yang terarah dengan baik. Ia juga menyampaikan walaupun sempat kewalahan, namun itu sudah merupakan tuntutan mereka selaku petugas. Yogi juga menyampaikan pertanggal 26 November 2022, sudah 90% lebih masyarakat telah menerima bansos ini. Walaupun masih ada beberapa warga yang tidak datang, namun petugas akan tetap menunggu sampai minggu pagi tanggal 27 November 2022. Kalau kami sudah tugas kami, kalau kewalahan paling ngitung uang, karena uang bervariatif kan, ada pecahan yang Rp5.000, ada pecahan yang Rp25.000, itu yang agak membuat ribet. Takut salah, takut salah ini kan, salah kasih. Kendala kayaknya tidak ada. Karena informasi dari kantor pusat sampai dengan kecamatan, sampai dengan surahan, sampai dengan RT itu terinformasi dengan baik sampai ke masyarakat. Dan jatuh sudah kami taruh di depan kantor, daftar nama penerimanya juga, besar uangnya juga. Jadi mereka sudah pada tahu. Kalaupun mereka masih belum hadir, kita masih bayangin besok pagi hari mungkin. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Yogi. Pak Yogi selaku apa di sini Pak? Saya Kepala Cabang Kantor Post. Kepala Cabang Kantor Post ya Pak. Fazil Cek TV melaporkan. Kepala Cabang Kantor Post.